Intro Ribuan pesilat atlet dari seluruh Indonesia bertanding dalam kucurnas pencaksilat Raja Brawijaya V yang berlangsung di Dorpertamina Universitas Brawijaya Malang. Dalam kejuaraan nasional kali ini banyak menghasilkan atlet-atlet unggulan dari masing-masing juara kelas lomba. Terbagi dalam 10 kelas pertandingan A hingga J, juga ada kelas seni, yakni seni tunggal, seni ganda, seni beregudan, seluruh kreatif. Diikuti oleh lebih dari 1.300 atlet mulai usia dini, para remaja, remaja dan dewasa, para atlet digadang-gadang akan menjadi atlet unggulan Indonesia di masa depan. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurungan juga sebagai sarana untuk mewadahin bakar dan kompetensi atlet untuk mengembangkan diri. Juga sebagai sarana untuk mencaring bibit pencaksilat yang baru di berbagai level kompetisi, baik domestik maupun mancanegar. Juga adalah kesuaraan nasional yang diadakan setiap dua tahun sekali oleh UKMPS dan UB. Jadi mungkin dua tahun kemarin kita kan sempat pandemi, mungkin ini adalah momen kembalinya para hati-hati-hati yang bisa diseluruh Indonesia yang menuju adanya kejuaraan nasional Raja Mawusaya. Kalau pesertanya sendiri, seluruh perguruan-perguruan yang ada di Indonesia. Kita ada juga mulai dari SD, SMB, SMA, dan umum. Yaitu karena turun jualan. Yang pertama untuk menjaring atlet-atlet yang berbakat. Juga menjadi pantauan buat seluruh kota-kota, buat itu ajang yang lebih beriaksi seperti kejurupan-poprov sampai pon hingga sekir. Jadi ini merupakan ajang pantauan. Jadi kita mewadai semua perguruan-perguruan dan seluruh intansi-intansi. Sekarang kan juga banyak penyakit latihan yang memberikan klub-klub untuk kita sediakan wadahnya buat mereka untuk menunjukkan hasil dari latihan mereka. Sementara di ajang ini menghasilkan satu juara putri berprestasi dari kelas B Fight Dewasa Gevira Dinda Aulia 20 tahun. Meski menghadapi lawan yang berat, dirinya sangat bersyukur bisa menjadi juara satu. Tadi sempat ketemu lawan yang sama di POMPROM tahun 2020. Itu juga alhamdulillah bisa masuk. Dia sudah mulai berkembang. Itu sudah bagus. Bagaimana ya? Terus senang juga bisa melawan. Melawan istilahnya teman ya, bukan musuh. Teman yang sama. Apalagi tadi kena pukul hidup. Jadi agak mau nyerah tapi kayak tinggal 10 detik lagi. Pertama ya membangkakan itu orang tua pasti. Terus menjawab jawaban belakang sama momennya. Terus menjawab jawaban belakang sama momennya. Terus menjawab selanjutnya. Ya. Terima kasih. Kenapa bersyukur, mbak? Bagaimana ya? Dengan saya berlatih kerasi. Saya kalau satu minggu itu masih over 4 kilo. Jadi saya setiap pagi jatuh lari. Karena anak-anak biasanya lari satu hari dua kali, saya satu hari, tiga kali, empat kali. Terus menjawab banget dalam bulan. Tidak sia-sia juga. Tak hanya dari putri IPS IUM juga menghasilkan juara dari kelas G5 Dewasa Putra. Alvin Rizkulo Fadila, 19 tahun, yang sukses menjadi juara satu. Dirinya merasa bangga atas kerja keras latihan selama ini berbuah hasil yang manis. Sebenarnya sangat seru. Saya juga bersiapkan bagian yang cukup lama. Diharapkan akan semakin banyak atlet pencak silat yang terus bertumbuh progresif di setiap ajang kompetisi. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada perkembangan industri olahraga pencak silat di Indonesia dan internasional agar semakin berkembang. Dari Kota Malang, Jion Arista, Newspot, APK melaborkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!